Puluhan masyarakat Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, mendatangi DPRD Belu pada Rabu 27 Juli. Masyarakat datang mengadu ke DPRD terkait tanah pemali atau railulik yang terletak dalam kawasan hutan lindung dirusak oleh oknum warga dari desa tetangga yakni Desa Maudemu, Kecamatan Lamaknen. Dalam surat pengaduan warga Desa Halimodok disebutkan, tindakan pengerusakan di tanah pemali ini dalam bentuk penebangan ratusan pohon jati, Johar dan Pohon Putih, pengerusakan tempat-tempat mesbah, pengerusakan sarang lebah dan kuburan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari POS Kupang. Ada Teni Jenahas yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Teni. Baik, rekan Firda, selamat siang. Sahabat pribuners di mana saja berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Belu bahwa puluhan masyarakat adat dari wilayah desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, mendatangi gedung DPRD Belu untuk menyampaikan pengaduan atas masalah kerusakan hutan yang dibabat atau yang dilakukan pemabatan oleh masyarakat atau penelombarga dari desa ketangga, yaitu desa Podemo. Dalam surat pengaduan yang mereka menyampaikan beberapa tuntutan, yang pertama untuk Dinas Konservasi, dalam hal ini Dinas Kehutanan, untuk mempertanggungjawabkan tugasnya. Karena telah lalai dalam menjalankan tugas sehingga terjadi kerusakan hutan di wilayah tersebut. Lalu, tuntutan yang berikut adalah masyarakat meminta pihak berwajib untuk segera menangkap pelaku yang melakukan pemabatan hutan di kawasan lindung. Dan tuntutan ketiga adalah meminta masyarakat untuk mengosongkan tempat yang lagi sangkita sampai masalah itu diselesaikan. Dan masyarakat juga meminta masyarakat atau oknum warga yang melakukan pemabatan hutan di wilayah kawasan hutan tanah pemali ini untuk tidak melakukan aktivitas apapun di wilayah tersebut sebelum masalah itu diselesaikan. Tapi kami laporkan bahwa masyarakat juga menuntut untuk pihak pemerintah dan juga DPRD Kabupaten Belu untuk memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kemarin setelah beraudis dengan DPRD Kabupaten Belu melahirkan kesepakatan yang pertama bahwa besok, Jumat besok akan ada pertemuan yang melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah pihak masyarakat dari kedua desa dan juga pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, usur RHP dan juga DPRD Kabupaten Belu. Dan rapat besok yang akan disenggarakan di gedung paripurna DPRD Kabupaten Belu ini untuk membahas sekaligus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika dalam mediasi perdamaian tidak diselesaikan, maka akan dilanjutkan dengan proses hukum untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Dapat kami laporkan bahwa di tempat ini, yang dilaporkan masyarakat ini, bahwa ini adalah tempat yang disebut dengan Rai Lulik dalam bahasa lokal, yaitu bahasa Belu Rai Lulik, yang artinya bahwa tanah haram. Tanah haram ini berada di kawasan Hutan Lindung yang ada di desa Halimodok. Dan sebagai hutan lindung, maka segala aktivitas apapun dilarang di wilayah tersebut. Namun pada kenyataannya, oknum warga masyarakat dari desa tetangga melakukan aktivitas di lahan tersebut dengan membabat ratusan pohon jati, pohon mahoni, dan pohon putih. Atas kejadian itu, masyarakat menyampaikan laporan kepada pemerintah desa setempat terkait dengan persoalan tersebut. Dan masyarakat desa sudah menindak lanjut di laporan masyarakat itu dengan meneruskan laporan tersebut ke pihak Dinas Kehutanan untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna mengetahui kerusakan yang terjadi. Dan setelah beberapa hari dilaporkan, dari Dinas Kehutanan juga terjun ke lapangan untuk melihat dan ditemukan ada kerusakan yang terjadi di lahan atau kawasan hutan lindung ini. Oleh karena itu, dari Dinas Kehutanan juga meminta masyarakat agar persoalan ini diselesaikan secara adat. Dan jika penyelesaian secara adat tidak menemukan titik terang, bisa diproses hukum. Karena sesuai keterangan dari pihak Dinas Kehutanan, bahwa tindakan pidana atau bukti-bukti yang mengarah ke tindakan pidana sudah ada dan sudah menjadi pegangan dinas. Dan pada kesempatan kemarin, masyarakat juga menghimbau kepada masyarakat dari Desa Modemu untuk tetap tenang, sabar dalam menghadapi masalah ini dan biarkan masalah ini diselesaikan oleh pemerintah kabupaten sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal. Demikian, Firda, laporan dari Atambua, TNI Jenahas. Baik, terima kasih Rekan TNI Jenahas dari posku pengatas laporannya selalu atur tugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan suancara dari Perwakilan Masyarakat Adat, Benediktus Fahik. Berikut liputannya untuk Anda. Diselesaikan oleh orang luar desa. Makanya cucu kami merasa sudah sangat diruhikan sekali. Tempat-tempat leluhur. Seperti ada satu nisbah yang namanya adu ayam, Futumano. Nah, Futumano itulah baru pecah semua anak ini, sejarah ini. Nah, itu kan kasih tanus. Makanya anak-anak kami rasa sangat diruhikan karena itu punya sejarah, tidak bisa omong dan berdiri, paling itu dan duduk dan malam. Nah, itu yang kami sangat barukan sampai masalah ini kami mengadu ke Dewan Terkormat. Berapa hektare itu? Itu kurang lebih, dia ada 8 hektare. Pohon yang dimatikan itu yang terbaca suruh 9 ribu pohon lebih. Yang terbaca itu. Kalau ada apa mereka itu bilang hapenya tidak muat lagi, makanya yang lain itu kami lepas. Itu saja di surut-surut. Lebih surut-surut kali kecil itu kami lepas saja. Itu masyarakat dari mana? Masyarakat dari disemunin. Jangan lupa lain. Sempat lapor ke polisi? Kami sempat lapor ke polisi, ke hutanan. Tapi sudah 2 minggu belum ada tanggapan pasti dari hukum-hukum itu. Aktifitas tetap berjalan. Sampai kemarin pun masih orang tanong kaca terus. Tuntutannya tadi apa saja ke DPR? Tuntutan kami mau jam ini harus lokasi itu kosongkan. Karena ada barang-barang pemali di dalam. Terima kasih telah menonton!